Nah sobat semuanya kita lanjutkan Pak saya kok tertarik ya dengan yang ada di Singap itu Bisa diperlihatkan ini Biasanya nih sobat Kalau yang koleksi-koleksi istimewa itu ada di Singap Tapi mau jadi Coba untuk handle-nya apa ini Pak? Gading Pak ini Gading, Dono Reco Dono Reco Gading ini sobat Agen loh Bandingannya gitu Nah dari tampilan luarnya saja ini istimewa ini Kira-kira ini apa ya isinya ya Bukan ini Kita lihat bersama nih sobat Keren ini sobat Coba kalian perhatikan ini Mulai dari soror-sororannya ini Ini ada kayak Ini berlubang ya? Ini berlubang ini sobat Wah kira-kira ini masuk dapur apa ini ya? Dan ini sogokannya ini Sampai bucuk Sampai bucuk Sampai atas Sampai atas Kira-kira ini Kalau menurut Pak Ehri masuk tanggung apa ini Pak? Ini Sultan Agung ya? Sultan Agung Untuk eranya? Kalau untuk dapurnya? Dapurnya ini Apa ya ini ya? Kalau di daerah sini Kayak apa? Di gandeknya Atasnya gandek ini Perhatikan ini Untuk handle-nya saja Ini terbuat dari gading Dan ini lawasan Pak G Lawasan Apakah ini Gawannya kerisnya? Iya Asli Bawaannya semua sama Asli Ini sama ininya sama Rangkanya juga bawaannya Tapi bisa Diantok Berarti ini Bukan beli sendiri Bukan Tapi ini memang Asli dapat Bawaannya Ini sobat Coba kalian perhatikan ini Nah Kalau kalian Punya referensi ini Kira-kira masuk dapur apa Silahkan tulis di kolom komentar Kalau Pak Ehri Kayaknya masih Pak Ehri sendiri juga Belum tahu ini Belum tahu Pak G Belum tahu Ini sudah berapa lama Pak? Di Panjangan Ini Agak lama ini Agak lama ini Sudah 2 tahunan Ini sudah Sekitar 2 tahunan Dan Pak Ehri ini Juga masih Belum tahu Ini kira-kira Masuk dapur Apa Dan kalau saya sendiri Saya juga Ini sobat Saya juga Menjual Apa Buku-buku dapur Buku-buku pamor Tapi kalau yang ini Juga Apa ya Kayak Saya sendiri juga Lupai Oh lupa Ini Mageti Ada ciri khasnya Mageti Mageti Ini ada di Opsinya nanti ada Ada pentolnya Oh yang Sirah Sirah gendelo itu Oke Oke Siap Nah Kalau ini menurut Pak Heri Ini masuk di era Tangguk Mageti Ini kerisnya Kokoh banget loh ini Masih tebal ini Pak Ini tebal Tebal banget ini sobat Unik loh ini Ini ada Semacam kayak lubang Pak ini lubangnya Ori apa Asli Pak Asli Pak Asli Asli bawaannya Asli bawaannya Coba kalian Kalian amati ini Biar Kalau kalian Berminat Biar tidak ada Desta diantara kita Gitu Pak Asli Pak Bentar Apakah ini Dimaharkan Pak Cocok Kalau cocok Silahkan Nah Mungkin saja Kalian ini cocok Coba kalian amati Untuk lubangnya ini Ini original Original Ya Pak Dan juga untuk Sogokannya ini Ini juga Sogokannya original Original Sogokannya 2 Sampai Kepucuk Ini koleksi Pak Airi Yang juga Sangat istimewa Nah Kalau Dedernya saja Dari gading Ya siap-siap saja Untuk Nominal maharnya Biasanya ya Akan lumayan Gitu Saya pernah Amin Pak Saya pernah Mereview Kerisnya ini Mbak Oto Panjenan juga kenal Mbak Oto Mbak Oto Mbak Oto Oke Nah Dedernya ini Sobat Ini juga dari Gading Kalau tidak salah Itu 10 juta Kalau tidak salah Ini asli Beksinya Oh ini Sobat Coba kalian perhatikan Ini Ini adalah Beksis Sirah Gendelo Ini adalah Salah satu Ciri Dari Keris Mageti Keren Keren Sekali Dan ini Original Pak G Original Original Sobat Keren Sekali Kalau kalian Berminat Sekali lagi Silahkan Karena ini Dimaharkan Oleh Pak Pak Heri Yang penting cocok Maharnya Sesuai barang Sesuai barang Benar Ini loh Sobat Ini gading Gading tua ini Gede banget Jumbo ukurannya Oke Asik ini Asik sekali Amit Pak Keren Pantesan Ini tadi Ada di Di Singap Di sana Berbeda dengan Yang lainnya Tadi Di sini Di meja Kalau boleh Dibilang Ini Semalam Habis Banyak tamu Di sini Tadi malam Tadi malam Banyak sekali Tamu Makanya Kerisnya Di sini Tergeletak Di sini Belum Sempat Di Apa Ditaruh Di tempatnya Oke Selain Dari Keris Mageti Tadi Pak Untuk yang lainnya Apa Pak Ini Apa ini Pak Ini Pamurnya istimewa Mas Pamurnya istimewa Ini Apa ini Kira-kira ya Nah Coba Kalau perhatikan Ini Sobat Ini Kayak Kuputaro Gitu Kayak Udan Mas Coba Saya 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 Mau Pegang Saya Sejuga Anu Nah Ini Sobat Untuk penampakan Dari pamurnya Ini Kira-kira Masuk Pamur Apa Kalau Udan Mas Kayaknya Ini Gede Gede Bulatannya Kok Lebar Lebar Kayak Memang Bukan Ini Pak Kayak Kuputarung Tapi Kuputarung Seperti Itu Saya Juga Kalau Kuputarung Kayaknya Memang Bukan Si Pak Bukan Ini Kayak Apa Ini Mulai Agak Digit Oh Untuk Yang Sebelah Nah Sobat Semuanya Bagi kalian Yang Tahu Ini Kira-kira Masuk Pamur Apa Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Ini Ini Kerisnya Bagus Loh Dia Ada Tungkaannya Disini Nah Bagian Sini Ada Tungkaannya Dan Ini Juga Kerisnya Sepuh Sepuh Dan Juga Untuk Pamurnya Pak Harry Masih Belum Tahu Belum Kira-kira Ini Masuk Pamur Apa Asik Loh Dan Ini Kalau Boleh Dibilang Ini Kerisnya Besar Ya Lumayan 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 Besar Ini Cakep Sekali Ini Dan Ini Habis Di Warang Ini Kalau Kalian Berminat Ini Sudah Enggak Enggak Ini Apa Sudah Enggak Perlu Mewarangi Lagi Karena Sudah Dalam Kondisi Sudah Cakep Ini Sobat Dan Juga Warangkanya Tadi Bagus Bagus Nah Warangkanya Pun Juga Berukir Dan Ini Lawasan Nah Ini Sobat Dan Ini Juga Dapatnya Dari lokasi Seperti 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 Keren Sobat Nah Yang Di Apa Yang Dihantar 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 Oleh Pak Heri Ini Ternyata Keres-Keres Berkelas Ya Pilih Pilih Oh Ya Tadi Pak Heri Di Disana Tadi Sempat Bercerita Kepada Saya Bahwa Beliau Pun Kalau Membeli Sebuah Busaka Atau Menjualnya Tidak Serta Merta Untung Kadang Juga Ada Ada Ruginya Pernah Menjual Beli Berapa Tadi 28 Belinya 28 Juta Lagunya 25 Tapi Tidak Bapak Itu Biasa Wajar Oke 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 Lanjut Lagi Sobat Ini Warangkanya Timuho Nah Peletnya Bagus Warangkanya Ini Timuho Sobat Peletnya Sangat Bagus